Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk kali ini kita akan membuat video tentang 4 cara sambung mangga yaitu dengan 4 teknik 1 teknik okulasi yang kedua teknik sambung sisip yang ketiga sambung pucuk dengan sungkup yang keempat yaitu sambung pucuk juga tapi kita lilit sampai ke entres atas ya kita mulai untuk pertama kita pilih entres yang sudah yang daunnya tua dan sudah tumbuh kayak mau muncul jerawat seperti ini pertama kita untuk okulasi mangga kita pilih batang yang sudah besar seperti ini minimal besar batang rokok kita sayat kita kupas kulitnya kita kupas kulitnya seperti ini ini hanya kulitnya yang kita kupas jangan sampai kena kayunya seperti ini dan ini enggak boleh kena tangan ya kita ambil kita ambil entresnya satu mata ini pun kita pisahkan kulit sama kayunya cuma kulitnya saja yang kita ambil seperti ini seperti ini kita tempelkan kemudian kita bungkus dengan plastik kita gunakan plastik P0,2 yang tipis seperti ini ini hasil okulasi okulasi mangga kemudian kita ke cara yang kedua yaitu sambung sisip untuk sambung sisip kita kupas dengan kayunya sedikit seperti ini seperti ini kita sisakan kita ambil entres yang kecil tapi sudah mau muncul tunas juga seperti ini kemudian kita sayat di bagian belakang agak panjang depan kita buat sedikit nempel sempurna enggak ada celah kemudian kita ikat sampai atas sampai seperti ini ya ini untuk teknik sisip bisa diperhatikan sengaja kami buat empat cara ini dalam satu video agar lebih komplit untuk pertanyaan teman-teman yang ketiga itu kita buat cara sambung kucuk ya ini agar seumpamanya gagal bisa kita sambung lagi kita buat di atas daun atau kita sisakan dua daun di bawah sambungan kita potong kita belah untuk entresnya ini ini daun tua ini untuk yang cara sambung kucuk kita sungkup dengan menggunakan sungkup kemudian kita sungkup menggunakan es plastik es mambo atau es lilin seperti ini seperti ini tidak perlu diikat yang keempat kita buat cara sambung kucuk juga tapi entres kita lilit sampai atas tidak perlu pakai sungkup caranya caranya hampir sama dengan sambung kucuk tadi cuma bedanya di pembungkusan seperti ini kita tali kencang di bagian bawah kemudian naik lagi lebih rapat sampai ujung seperti ini seperti ini ya ini ini 4 cara sambung kucuk okulasi sambung sisip dan sambung kucuk dengan sungkup untuk mangga ini hasilnya cara ini sangat mudah untuk berbanyak mangga ya ini ya ini hasilnya yang sambung sisip bisa dilihat ini kita sisip di bawah ya ini sementara ini ini yang hasil sambung kucuk ini juga hasil sambung kucuk kurang jelas ini hasil sambung kucuk dengan lilitan tadi tidak mau pakai sungkup kita menggunakan plastik PE 0,2 yang bisa tembus sendiri tunasnya ini belum dibuka tapi sudah tembus tunas baru untuk yang okulasi kita cari nanti ada hasil okulasi ini hasil okulasi tapi ini durian sama sama juga kalau mangga pun okulasi dia akan tumbuh tunas di bagian mata tunas atau ketiak daun yang tadi kita potong kita perjelas ya ini unsul tunasnya di bagian sini setelah atasnya kita potong kelihatan hidup kelihatan hidup atasnya kita potong inilah teknik empat teknik ini bisa digunakan untuk mangga sementara untuk durian biasanya kita gunakan sisip sambung kucuk sungkup dan okulasi ya sekian video dari saya semoga bermanfaat saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati